Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channelnya Yaleski Chan Hari ini aku mau masak ubi ungu menjadi cemilan enak Dan ini cocok banget buat anakos Karena ini masaknya itu tanpa kompor dan tanpa api Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya Tonton sampai selesai ya videonya Nah untuk yang pertama kita siapkan ubi ungu sebanyak 500 gram Dan ini untuk kulitnya kita bersihkan terlebih dahulu Lakukan sampai selesai ya Nah ini sudah selesai kita buang kulitnya Yang selanjutnya ini akan aku potong-potong Supaya lebih mudah untuk matangnya Lakukan sampai selesai Dan ini hasilnya ubi yang sudah dipotong-potong Ini akan dicuci bersih terlebih dahulu Kalau sudah dicuci disini aku pakai magic comb Sudah disiapkan air secukupnya Dan kita akan merebus ubinya terlebih dahulu Rebus ubi kurang lebih sekitar setengah jam Nah kalau sudah setengah jam Ini bisa kita buka Hasilnya sangat empuk sekali Dan ini tidak memerlukan waktu yang begitu lama ya Ini untuk ubinya akan aku angkat Dan kita tiriskan terlebih dahulu Kita angkat dan simpan di tempat yang lebih besar Untuk nanti membuat adonannya Nah seperti ini Lalu kita akan hancurkan ubinya Boleh menggunakan whisker Boleh juga menggunakan ulekan atau yang lainnya Lanjut aku tambahkan 14 sendok makan tepung tapioca Lalu aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir Ini supaya nanti lebih enak ya Kalau sudah langsung saja Kita akan aduk-aduk semua bahan Sampai semuanya tercampur dengan rata Nah kalau susah dengan menggunakan whisker Disini aku akan aduk dengan menggunakan tangan Dan ini sudah cukup Sudah tercampur dengan rata Yang selanjutnya Langsung kita akan bikin Bulatan-bulatan dari ubi ini Nah kita ambil secukupnya saja Untuk besarnya sesuai selera ya Lalu kita bulatkan Dan ini dalamnya Akan aku isi dengan gula merah Kita pipihkan saja Kalau sudah Kita simpan gula merahnya di dalam Setelah itu kita tutup Dan kita bulatkan lagi Jangan sampai gula merahnya keluar ya Karena nanti pada saat digoreng Ini akan keluar dari ubinya Nah lakukan hal yang sama Sampai adonannya selesai Nah sambil menonton videonya Apabila kalian berkenan dan suka dengan videonya Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, serta share ke teman-teman yang lain Atau sosial media yang kalian miliki ya Dan juga bagi yang belum subscribe Ayo subscribe dari sekarang Supaya tidak ketinggalan ya video-video selanjutnya di LS Kitchen Dan kalian bisa tekan tombol loncengnya Supaya dapat notifikasi terus ya Nah adonannya sudah habis Dan hasilnya seperti ini Kalau sudah lanjut Kita akan siapkan magic omnya lagi Di sini aku tambahkan minyak secukupnya Untuk menggoreng ubi tadi Nah kita masukkan pada saat minyaknya itu masih dingin Kita masukkan saja semuanya Fungsinya apa? Karena ini dari tepung tapioca Jadi kalau misalkan dimasukkan pada saat panas-panas Itu nanti akan meletup-letup Sehingga isian dari bola ubi ini keluar ya Apalagi kalau misalkan dimasak di penggorengan dengan menggunakan kompor Itu akan membuat adonannya meledak Nah kita masukkan saja semuanya Jadi ini aku mau cerita kebetulan Tadinya ini aku mau masak Di wajan biasa dengan menggunakan kompor Tapi ternyata gasnya habis Jadi aku memiliki ide Buat bikin ini di magic om Dan sekalian juga ini ide-ide Buat anak-anak kos yang mau cemilan Yang bisa dibikin sendiri Tanpa harus ribet ada kompor Biasanya anak kos dengan Cuma ada magic om ya Tapi dengan magic om ini Kita bisa membuat masakan apa saja Bahkan pengalaman aku dulu Waktu kuliah Itu di kosan Bisa dipakai masak sob Bisa dipakai masak mie Dan lain sebagainya Goreng-goreng ikan asin lah Sebagainya gitu Jadi untuk kali ini Magic omnya aku pakai Buat bikin cemilan Nah ini harus sering dibuka tutup ya Takutnya gosong Karena gak kelihatan Jadi dibolak-balik Dibolak-balik Kalau misalkan sudah mateng Itu langsung saja diangkat ya Biar tidak gosong Tapi ini Saya rasa belum Jadinya Kita diamkan dulu Dibolak-balik Sampai benar-benar mateng Dan kita akan tutup sekali lagi Sampai betul-betul mateng Sampai ke dalam Nah kalau sudah ditutup sekali lagi Kita buka saja Ini sudah mateng Langsung saja kita angkat Dan kita akan tiriskan terlebih dahulu Sampai minyaknya turun Nah ini banyak gula-gula yang keluar Dari ke dalamnya ya Karena tadi mungkin pada saat menutupnya itu Kurang tertutup Kalau enggak ini gulanya kebanyakan di dalam Jadinya pada keluar-keluar seperti ini Tidak apa-apa ya Nah kalau sudah ditiriskan Langsung pindahkan ke piring Dan setelah itu kita taburi Dengan gula halus Seperti ini Supaya tampilannya lebih cantik Nah itu dia Resep membuat bola-bola Ubi ungu Isi gula merah Terima kasih telah menonton Semoga video ini bermanfaat Dan nantikan terus video-video selanjutnya Di Alas Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton